Intro Anda kembali di Indonesia memilih Perempuan dan generasi muda Sama-sama bisa berkiprah di bidang politik Dengan latar belakang jurnalistik Perempuan yang masih terbilang muda usia ini Mampu mengemban amanat partenya Jurnal politik perempuan kali ini Akan menampilkan sosok politikus muda Mutia Hafid Intro Siapa yang tak mengenal sosok Mutia Hafid Politikus perempuan cantik ini Mengawali karirnya sebagai penyiar berita di Metro TV Sebelum dirinya terjun ke dunia politik Tidak lepas dari ingatan kita Saat sosok Mutia dan salah satu kameramen Metro TV Budianto Disandra oleh tentara Irak saat meliput Kejadian itu pun Sempat mendapat perhatian Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono Berbeda dengan karirnya di bidang jurnalis Karir politik Mutia terbilang belum lama Ia bergabung pada tahun 2008 Dengan Partai Golkar Dan akhirnya Tahun 2010 Ia dilantik menjadi anggota DPR RI Menggantikan salah satu rekan partainya yang meninggal dunia Partai Golkar Saya baru masuk 2008 akhir ya Ketika pencalekan di 2009 Mendekati pencalekan Saya rasa itu sudah menunjukkan bahwa Partai Golkar itu sangat terbuka terhadap orang-orang baru Karena saya diberikan juga posisi atau nomor urut yang cukup baik Terbilang baik untuk orang yang sangat baru Di Partai Politik yang waktu itu belum paham Sama sekali mengenai politik Selain sibuk dengan urusan DPR Mutia kini sedang disibukan dengan aktivitas politiknya Maklum saja dirinya kembali mencalonkan diri Pada daerah pemilihan atau Dapil Sumut I Untuk DPR pada pemilu 2014 Saya saat ini juga mewakili Partai Golkar Sebagai pimpinan fraksi Golkar di MPR RI Kemudian untuk badan pemenangan pemilu 2014 Saya juga duduk di kemurusan Mewakili wilayah Sumatera Utara Di Balitbang juga saya duduk Kemudian di DPR tentu Posisi saya di komisi I Dan juga diamanahkan untuk di badan kerjasama antarparlemen Perempuan pelahiran Bandung ini pun selain sibuk berkampanye Ternyata kegiatannya tidak jauh dari bidang sebelumnya Mutia sibuk memberikan pelatihan jurnalistik Ke beberapa sekolah hingga universitas di Medan Menurutnya tidak hanya perempuan Indonesia saja yang harus maju Tapi kaum muda juga harus terbuka terhadap pandangan-pandangan politik di Indonesia Kalau untuk salih DPR Bagus sih sebenarnya Karena dia kan orangnya masih muda Pengalamannya juga banyak Masyarakat sudah merasakan hasil kerja dia Dari dia sebagai akunan EPN Kita ingin lebih banyak anak muda juga Kalau boleh mewakili tidak hanya perempuan Tapi anak muda Ketika dunia sekarang bicara mengenai Tidak lagi sebetulnya bicara mengenai keterwakilan perempuan Karena rakyat-rakyat negara maju sudah selesai dengan urusan perwakilan perempuan di politik Mereka sekarang sudah mengarah kepada perwakilan anak muda di politik Tidak hanya itu Harapan besar mutia terhadap kaum politisi perempuan sangatlah tinggi Menurutnya Keterwakilan perempuan di dunia politik harus dimulai sejak dini Dimana kaderisasi politikus perempuan sangatlah minim Tapi ketika kita bicara tentang perempuan di politik Yang paling utama itu justru selain kemudian kebijakan-kebijakan perundangan Yang memungkinkan 30% perempuan Baik di posisi-posisi pengurus partai politik Ataupun juga dalam pencalekan Yang utama adalah bagaimana negara ini mendidik perempuannya untuk siap berpolitik Itu yang mungkin kita belum ada Terima kasih telah menonton!